Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas drama Korea yang berjudul The Moon Embracing the Sun Drama ini menceritakan tentang kisah cinta Raja Lee Won yang diperankan oleh Kim Soo Hyun dengan seorang peramal yang bernama Wol diperankan oleh Han Ga In Lee Won dan Wol ini pertama kali bertemu saat mereka masih remaja jadi kala itu Wol masih bernama Ho Yoon Wo dan dikenal sebagai putri bangsawan sedangkan Lee Won masih berstatus sebagai putra makota kisah cinta mereka pun berlanjut ketika ada pemilihan putri makota dan karena kecerdasannya, Yoon Wo ini terpilih untuk menjadi putri makota dan tanggal pernikahan untuk mereka berdua pun sudah ditetapkan namun Yoon Wo tiba-tiba terserang penyakit aneh dan mematikan dan sangat berbahaya putra makota akhirnya dilarang untuk menemu Yoon Wo dan Yoon Wo pun meninggal namun ternyata Yoon Wo ini bukan meninggal karena penyakit seperti yang disebutkan orang-orang yang terjadi sebenarnya dia terkena ilmu hitam jadi dalam drama ini sangat primitif banget teman-teman untuk menghancurkan satu sama lain mereka masih menggunakan yang namanya ilmu hitam jadi peran dukun, syaman, pramal dan sejenisnya itu sangat penting dalam drama ini pada saat itu putra makota pun menikahi kandidat calon putri makota yang kedua yang tidak lain adalah ratu yang saat ini namun putra makota yang saat ini sudah menjadi raja ini belum pernah sekalipun menyentuh ratunya hal tersebut dikarenakan dia belum bisa melupakan Yoon Wo cinta pertamanya nah suatu hari terjadi hal aneh dengan raja kondisi tubuhnya yang baik-baik aja sehat, bugar, jesmani dan rohani ini tiba-tiba jatuh pingsan saat bersama dengan sang ratu setelah para pejabat berdiskusi mereka menyimpulkan mungkin hal tersebut ada kaitannya dengan ilmu hitam yang ingin mencelakai raja salah satu dari pejabat tersebut mengirimkan syaman atau dukun untuk dijadikan jimat manusia jadi dukun ini sepanjang malam akan berada di sisi raja menemani raja dan menggunakan tubuhnya untuk menangkal hal-hal buruk yang akan menyerang raja nah semakin hari kondisi raja semakin membaik dengan adanya syaman ini dan ternyata teman-teman syaman yang dikenal dengan nama Wol ini adalah cinta pertama raja yang dikabarkan telah meninggal jadi ketua dukun pada saat itu yang mendapatkan tugas untuk membunuh Yunwo dia ini juga mendapatkan amanah dari temannya untuk melindungi Yunwo akhirnya karena ingin menepati janjinya dia menyelamatkan Yunwo walaupun disini karena beberapa efek samping dari ilmu hitam yang masuk ke dalam tubuh Yunwo Yunwo kehilangan beberapa ingatannya nah pada saat dia bertugas melindungi raja satu persatu ingatannya mulai pulih dan dia juga mengetahui bahwa dia masih sangat mencintai raja namun dia merahasiakan identitasnya dari raja karena tidak ingin raja kebingungan dan berakhir akan menyakiti perasaan raja kembali karena salah satu yang terlibat dalam rencana pembunuhan Yunwo pada masa lalu ini adalah putri kerajaan yang tidak lain adalah adik kesayangan raja namun lambat laun raja akhirnya mengetahui bahwa Wol ini adalah Yunwo cinta pertamanya dia pun menyediakan ruangan khusus dan membawa Yunwo kembali ke istana nah di episode ini para menteri mulai merencanakan pemberontakan kepada raja hal ini dikarenakan rajanya ini sangat tegas dan gak bisa dijadikan boneka teman-teman jadi kan kayak beberapa drama saigu lainnya tuh biasanya rajanya tuh tunduk sama para menterinya nah disini nih rajanya tegas banget terang-terangan banget ingin melawan menteri yang dianggapnya merugikan rakyat nah benar saja saat akan memulai upacara tiba-tiba banyak pasukan yang menyerang dari luar istana pasukan ini adalah orang suruhan dari si menterinya raja ini pertarungan pun semakin menegangkan saat pasukan raja tiba-tiba datang jadi para menteri disini nih gak tau kalau ternyata raja juga sudah menyiapkan pasukan khusus jadi rajanya nih bener-bener pintar banget jadi gak semudah itu dibohongi sama para menterinya pasukan raja memenangkan pertarungan dan para pemberontak berhasil dimusnahkan tapi jangan seneng dulu teman-teman disini ada satu orang yang tiba-tiba melayangkan tombak ke arah kakak raja dan itu terjadi begitu saja gitu semua orang terkejut tombaknya pun tepat sasaran mengenai perut kakak raja ini nah kakaknya si raja ini adalah besti pengawal pribadinya raja jadi disini dia juga terpukul banget dengan apa yang terjadi kepada sahabatnya ini nah sebelumnya kakak raja ini menentang raja dia juga menyukai Yunwo hal itu menciptakan jarak antara dia dengan raja dan juga pengawal si raja ini pemberontakan yang terjadi ini juga merupakan ide dia namun dia tiba-tiba berubah pikiran dan berbalik ingin melindungi raja dia disini bahagia karena meskipun mati itu akan membantu raja jadi tidak ada lagi yang akan mengancam posisi raja karena jika masih ada dia para menteri yang kontra terhadap raja ini akan memanfaatkan dia untuk mengambil posisi raja karena posisinya kan dia kakak raja jadi bisa aja dia mengambil posisi tersebut meskipun dia gak lahir dari rahim ratu raja dan pengawal pribadinya ini terus menangis karena mereka tahu kalau sebenarnya dia ini baik cuma karena keadaan aja yang membuat dia menjadi hilaf sesaat dia berjanji akan melindungi raja si adiknya ini dari manapun tempat dia akan berada kelak gitu oke teman-teman mungkin segitu dulu dari aku terima kasih banyak bye bye